Halo semuanya, jumpa lagi di Sudut Pandang. Jadi ini episode kedua kali ini, udah kehadiran Rata Bill, yang dikenal sebagai vokalis dan leader dari Batchamber, terus dia co-founder dan ex dari Colibri Records, sebuah label yang menawingi Batchamber juga. Sebuah band yang identik dengan, apa ya, indie pop gitu kali ya, Rete. Walaupun sebenarnya nggak pernah spesifik meng-define kalau dirinya indie pop. Dan dia juga kreatif associate dari The 1984, sekaligus owner dari Tiny Studio. Nah, jadi buat yang belum tahu Sudut Pandang, dibuat Sudut Pandang itu adalah karena biasanya ketika kita berbicara soal musik, biasanya kan ada yang nggak pernah lepas dari musik, yaitu karya visualnya. Karya visual ini kadang hadirnya sebagai satu kesatuan, bisa dari pelengkap atau jadi instrumen pendukung, seperti sampul depan cover, video musik, sampai merchandise. Nah, makanya Sudut Pandang ini mencoba hadir untuk membahas hal di atas dari mata sang pencipta karya, yaitu si seniman atau desainernya itu sendiri. Oke, apa kabar, Rete? Baik, ya, terlalu apa kabar? Baik, baik. Kayaknya lo lagi sibuk apa aja nih selain ngedesain? Gue sebenarnya masih ya kayak biasa sih. Gue kan kerja full time sebagai desainer juga, terus gue juga nge-band di Batchamber. Sama gue ada satu proyek iseng, sama member dari Etsy, Omar. Gue bikin proyek iseng. Bentar lagi rilis. Tungguin ya. Yang gue sama cewek gue, Nadine, kita bikin tiny studio. Sebenarnya itu proyek iseng aja sih. Seru-seruan lah. Oke, oke. Mungkin kita bisa mulai langsung ke presentasi dari Rata kali ya. Berarti waktu dan tempat dipersilahkan untuk Rata Bill. Oke, halo semuanya. Semua yang lagi nonton sekarang. Kita mulai. Nama gue Rata. Sebenarnya tadi udah seperti jelasin sama Syed. Gue itu graphic designer. Cuma karena ini kita mau bakal bahas banyak di musik, gue emang banyak ngedesain yang berhubungan dengan musik. Dan ini gue mau cerita sedikit juga. Kalau di luar kerjaan gue juga gue lumayan deket sama musik sih background gue. Jadi, gue nge-band bersama B Chamber. Gue juga suka nonton acara musik. Dan di pojok kanan itu gue waktu kecil. Disengin bokap gue. Jadi bokap gue juga musisi. Fotografer juga. Seniman juga. Jadi, gue kayaknya sering dikerjain waktu kecil. Ini salah satu yang tertangkap kamera sih. Terus, di tahun 2013, gue... Ini jauh jauh banget. 2013, gue bikin Colibri Records sama partner gue namanya Dafa. Gue sekarang udah nggak di Colibri sih. Cuma gue baru banget udah nggak di Colibri. Jadi, gue rasa karya-karya nanti semuanya masih berhubungan sama Colibri. Jadi, Colibri itu record label independen dan sebagai selayaknya record label pada umumnya, independen record label pada umumnya, gue banyak mengerjakan hal-hal dari poster, CD, merchandise, sampai aktivasi, campaign-campaign-campaign perintilannya. Itu mostly gue yang in charge gitu. Lalu, gue juga nge-band yang udah di-mention tadi. Ini band gue namanya B Chamber. Dan, apa ya? Waktu gue nge-band sama B Chamber di tahun 2013 itu, gue ngerasa ada kesempatan sih untuk kayak... untuk kayak ambil alih dari sisi visualnya. Karena saat itu gue mahasiswa desain dan B Chamber mau rilis EP. Gue rasa ya kenapa nggak gue yang kerjain sendiri aja. Secara kita low budget dan kita anak desain juga. yaudah, gue rasa itu bisa jadi platform yang seru banget untuk kita bisa take over. Kita bisa nyeritain sendiri sisi visual dari band ini gitu. Dan, FYI, ini empat-patnya graphic designer. Jadi, gue banyak kerja bareng sama mereka juga sih untuk bikin banyak materi buat B Chamber. Oke, hari ini gue ingin sharing apa, lessons yang gue dapet selama gue nge-desain musik. Sebenernya ada banyak banget. Cuma ada empat yang lumayan jadi highlight gue. Dan, setelah gue sadari juga dia apa ya, nge-impact beberapa karya visual untuk musik yang gue pernah bikin. Nah, yang pertama itu adalah work outside the screen gitu. Ya, gue sama Asahit hampir seangkatan lah. Kita masuk kuliah desain itu saat desain udah menjadi DKV dan udah lintas media banget. Terutama ke layar gitu. Bahkan lebih banyak kerja di layar setengah ke akhir gitu. Dan nggak apa-apa banget sih. Gue juga sampai sekarang mostly kerjaan gue di digital. tapi salah satu yang pengen gue share hari ini adalah bagaimana seru juga loh kalau kita ngasih alternatif untuk sesekali keluar dari layar dan coba kerja pakai tangan kita gitu. Ya, layar juga tangan kita sih ya itu ya. Ya, ngertilah. Lebih analog gitu ya. Ya, lebih analog, lebih manual gitu. Nah, ini ada kumpulan foto-foto. Waktu itu Benchamber pengen rilis kaset ya, kaset split sama band Surabaya namanya namanya Cosworth judulnya Portside dan kita nemuin arsip foto liburan kakeknya gitaris gue Abi di Hawaii. Menurut kita seru banget sih. Kayak apa ya. Unik lah. Ini foto autentik. Gue lupa tahun berapa. Cuma cukup menarik gitu. Nah, cuma pas mau dijadikan visual kita nggak pingin gini doang. Kita pingin ngasih value lebih. Akhirnya suatu hari kita kumpul lah berempat B-Cember untuk kita coret-coret pake apa ya waktu itu akrilik di atas kertas mica kita juga pake apa tracing apa metode tracing ya ke foto-fotonya dan hasilnya beginilah kurang lebih yang kita kita bikin manual gitu ada yang ngerespon ada yang lebih abstrak gitu intinya setelah digabungin jadi kayak gini covernya seru keren ini gue juga cukup suka sih karena apa ya menurut gue kita nambah value lah disini ada sisi apa ya ada sisi craftmanshipnya juga ada sisi nostalgic terus bagi anak-anak coret-coret apa jadi jadi karyanya sih jadi nggak serius banget gitu loh lalu ini pas di spread covernya terus innernya terus ini kasetnya jadi playful lalu ini ada download card download card ini collectible kita bikin beda-beda itu gue cukup seneng sih untuk bikin sesuatu yang collectible gitu karena saat kita lari ke fisik menurut gue seru aja gitu kalau lo bisa dapat yang beda sama temen lo gitu jadi ada value lebih gitu ya iya ada value lebih gitu dan berikutnya ini juga ini ini juga salah satu momen dimana gue memutuskan untuk proyek ini gue nggak mau start pakai komputer akhirnya gue ngajak temen-temen gue juga seminta sama Alutfi Kausar untuk bantuin gue apa kita nge-layout ya pokoknya kita nge-layout dari potongan-potongan kertas gitu nah jadinya kayak gini nah yang gue suka sebenarnya apa ya saat kalau di digital kan kita bisa pilih warna banyak banget kan endless lah iya bener waktu ngerjain ini gue cukup seneng saat gue ke toko kertasnya nemuin seleksi warna yang kurang lebih udah dikurasi lah sama sama perusahaan kertasnya dan gue suka banget koleksi warnanya dan kayak wah ini udah dapet nih akhirnya dan mungkin juga itu warna yang gue ya pastinya gue nggak akan nemuin sendiri kalau gue start dari komputer gitu jadi gue cukup terbantukan sama itu dan gue seneng kita juga cobain pakai apa namanya ya apa sih transfer letter gitu yang ini ya buat tipografi font ya gue lupa ya tersheet gitu transparan jadi ntar dikerok gitu bukan sih iya kalian ntar bisa komennya di bawah nah ini untuk untuk textnya untuk covernya kita jadi seperti ini keren sih jadi modular gitu ya iya gue sukanya kita punya aset bank tuh banyak banget akhirnya kan di sheet tadi kita bisa pakai berulang-ulang terus gue juga masih bisa relay out di digitalnya jadi enak lah gitu jadi nggak akan ada turunan yang berulang gitu ya karena sebenarnya lo udah punya stock banyak gitu ya iya enak kalau ada banyak kebutuhan campaign apa juga nanti enak terus ada hal yang nggak bisa bohong sih kayak kalau lo perhatiin detailnya itu ada shading-shading yang sebenarnya datang dari dari emang bahannya yang punya ketebalan gitu iya iya jadi itu itu nggak bisa dimanipulasi lewat digital sih walaupun mendekati tapi menurut gue tetep Chris ya dapet lah untuk belakangnya typografinya juga kita coba lebih bebas lebih nyesuaian sama bidangnya ini bagian dalem dibikin satu warna oh ya ini ini gue tadi belum bilang ini proyek Dam Dam Pop itu albumnya Harlan Bors sama Bang Kutaman yang baru rilis di 2020 ini buat dalemnya posternya oh di lirik ya iya nah ini sebenarnya CD-nya belum rilis sih mereka udah rilis kaset cuma gue udah minta izin sih sama Mas Harlan boleh katanya ya udah tapi ini berarti orang-orang yang nonton berarti harus siap-siap sih buat beli dibeli ya nah ini kasetnya yang udah rilis kaset tuh formatnya yang lucu banget juga sih karena dia kecil ya ini bagian dalemnya ini masih pake modul-modul yang tadi tapi lu modifikasi lagi ya berarti iya dan gue juga suka apa ya gue tuh tipe yang pokoknya kalo bisa gue yang apa arrange untuk nge-printnya gue aja karena gue kadang punya spesifikasi kertas kadang gitu atau tempat print yang gue suka juga nah mereka ngasih kebebasan untuk itu sih menarik jadi lu punya full control dari apa yang lu kerjain dari hulu ke hilir itu kan ya RAT ya lumayan thank you ya Mas Harlan dan om-om Bangku Taman ini ada kawasnya lalu oke masuk ke lesson kedua yaitu gue pingin menulis sorry-sorry embrace ugliness nah ugliness ya jadi apa apa kejelekan kan beda-beda ya buat orang yang gue mau sampein disini adalah bagaimana kita kadang mesti look the other way gitu loh kayak oke sekarang nih identik banget orang kalo lagi di Pinterest banyak apa yang estetik tuh kayak gimana yang lagi trendy yang lagi nge-hits itu kayak apa nah kadang penting banget sih buat kita untuk gak kebawa sama itu gitu loh bener dan embrace what we think as ugly nah in my case itu adalah bendera-bendera ini ini kan gak gak necessarily ugly juga sih ada sesuatu yang ugly gitu dalam tanda kutip buat gue saat gue melihat bendera-bendera ini karena apa ya karena menurut gue mereka dull menurut gue mereka tidak menarik karena mungkin warnanya itu merah hijau low contrast gitu kan RGB banget gitu lah iya terus juga karena mereka bendera-bendera yang udah di-design dari lama jadi kadang tuh simbol-simbolnya juga terkesan outdated lah terus ini terutama di negara-negara Asia Tenggara atau Afrika gitu sih ini terlepas dari bagus atau jelek tapi gue rasa mereka paling menjauhi trend gitu loh saat gue melihat ini gitu kayak selera orang lagi gak kesini gitu terus yang kanan juga yang Afrika ini kayak warnanya dull banget putihnya semuanya turun gitu gading gitu ya iya gading gitu nah terus gue akhirnya research lah vexilology ini which is adalah ilmu soal desain bendera dan ternyata seru banget gitu dan bendera pas dikibarin juga ya apa ya ya seru lah gue liatnya apa kalo di digital tuh kayak tapi pas dikibarin jadi wah gitu iya 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 bener banget sih makanya gue langsung aja gue bikin bendera nah ini debut album band gue B Chamber kita waktu itu punya apa judul album kita namanya Geography kita translate visualnya menjadi desain bendera dan hal-hal yang berbau apa ya geografis lah ya iya kayak ada nasionalisme peta-peta RPUL gitu gak sih vibe-nya akhirnya kita kita waktu itu rilis teaser-nya pake bendera terus desain cover CD-nya seperti ini basically gue membayangkan bagaimana kita kalo punya negara yang cocok sama isi musik yang ada di dalamnya kayak apa ya gitu ya ini pro-contra sih karena banyak orang liat ini kayak reggae kan oh iya sebenernya identiknya warna iya banget sih iya kan cuman menurut gue enggak gue tanya ada temen-temen band gue juga enggak kok oke oh yaudah bagus soalnya menurut gue kalo menurut kita enggak yaudah enggak gitu iya menurut gue lumayan narrow-minded ketika lo menggolongkan logo merah kuning hijau sebagai reggae gitu sih karena lampu lalu lintas juga warnanya sama iya masa lo di lampu lalu lintas iya oman gitu kan nah yaudah kita harus punya confidence itu oke kalo menurut kita enggak ya berarti enggak gitu kita jalan dengan ini kita bikin terus beberapa elemen yang sering ada di bentira gue keluarin disini entah di pojok atau gede lalu ini dalamnya gue lumayan suka gimana desain-desain album lama itu terutama kalo liat final jadul lo kalo liat sleeve-nya itu utilitarian banget gitu kayak kayaknya mereka gak didesain gitu apa manfaatin space doang gitu ya iya mereka beneran kayak just doing their job layouting layoutingnya juga cuma kayak udah ngetik kayak pake word gitu lah kalo sekarang ya nah itu menurut gue menjadi menarik saat kita presentasiin ini di medium yang yang zaman sekarang lah akhirnya gue go dengan ini layout yang biasa banget kayak gini gitu lalu ini perintilannya ada pin ada sticker lalu kita juga berkesempatan ditawarin bikin vinyl ini ini platnya ini keren banget beruntung banget bisa dapet apa dua warna kayak gini bener lalu ini merchandise nya lalu ini untuk art print poster ya ini ya poster kita cari catat kecil catat gede B2 juga lalu ini foto bandnya yang difoto sama George Mundor temen kita gue suka karena lumayan dapet feel nya juga disini ini warga-warga dari negara yang lo buat itu sebenarnya iya kurang lebih pengen gambar kayak gitu ini di Anco by the way terus kita sempat bikin video animasi untuk liriknya lirik video lah ya ini bareng-bareng bikinnya seband terus kita bikin video klip juga kita kolaborasi yang kiri sama cewek gue Nadine yang kanan sama Batman Henry Foundation lalu lesennya yang ketiga itu break your cool nah ini menurut gue hal yang apa ya menarik karena kalau kita kerja sama band itu identik banget band tuh dikaitkan dengan suatu hal yang keren kan ngeband itu keren iya banget iya gue gak menolak itu gitu itu hal yang keren makanya gue juga mau ngeband gitu kan nah cuma gue gak pingin kita kejebak sama trying to be cool itu karena ya mau set of time akan jadi maksa apalagi kalau band itu biasa aja gitu kan nah ini jadi ada satu proyek yang lumayan eksperimental juga dimana gue mengajak kolaborator band gue untuk udah gak usah so kerennya lu SETS aja gitu ya ya belak-belakannya sih kayak gitu bahkan bukan SETS lagi justru kontra dari bagaimana mereka biasanya sih oke nah jadi waktu itu gue lagi tur di Singapura sama Girl Gang terus kita ke vinyl apa record shop disana gitu terus kita nemuin kurang lebih kayak ginilah vinyl-vinyl jadul Melayu gitu wah jir ini norak banget ya gitu mungkin pada jaman itu keren cuma kalau kita lihat lagi sekarang apaan sih kayak gini gitu kan berdua norak tapi keren gitu sih iya gitu sih emang tapi tapi lu juga ngerti kan kenapa gue ngerti ngerti ya ya terus ya 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 ada so keren kita bikin aja kalian foto norak sekalian gitu terus kita bikin kayak gini akhirnya mereka mau ini gue seneng nih rekan kerja sama gue orangnya asik-asik akhirnya mereka mau foto kayak gini tapi ini keren banget sih sejujurnya ini menurut gue ini keren sih buat di Naman ini ya seru ya ini yang foto Nadine mereka sama sekali gak kayak gini di dunia nyata gitu dan mungkin dan pastinya persepsi mereka saat mereka nge-band mereka tidak membayangkan diri mereka kayak gini juga kan emang itu kita mau eksperimen disini kita mau apropriasi gaya-gaya tadi akhirnya yaudah kita photoshoot kayak gini lucu hasilnya terus ada photoshoot keduanya latar gelap kayak gini asli photoshoot studio jaman dulu gitu ya iya terus kita lebahin lah lighting-lightingnya segala macem agak glam rock gitu kan foto-foto buku tahunan gitu ya iya nah akhirnya covernya kayak gini nah gue gue perhatikan kayak beberapa kesamaan dari vinyl-vinyl 60-an tadi itu gue gak tau ya apa teknologi yang sedang going on pada jaman itu tapi mereka seneng banget pake framing segitiga lah bulet bintang gitu geometris gitu ya lumayan iya ataukah emang itu yang lagi ngetrend pada masa itu gitu akhirnya kita bikin kayak gini dan kita gak nanggung-nanggung berhubung ini frame sekalian aja kita bikin cutout iya 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 ini tampak depan CD-nya dan cutout-nya seperti ini sih jadi kalo kalian yang punya CD-nya dia ada cover jacket-nya kayak gini gitu nah lalu masuk nah ini bagian dalemnya kita biarin CD-nya tuh transparan sablon-nya terus ini bagian poster-nya foto-foto yang tadi kita pake disini desainnya juga kita bikin mengikuti dengan font-font yang yang cheesy gitu kita pake disini terus ada kuatnya juga di kiri bawah gue sampe detik ini ini dateng dari NG gue gak ngerti NG ini maksudnya apa never stop branding keren tapi itulah seru lah ya ini 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 kaosnya dan gue gak tau sih orang ternyata mau beli kaos dengan foto mereka kayak gini iya sih apalagi buat di jaman sekarang ya band jarang banget yang mau masang muka mereka gitu di kaos warnanya kuning merah lagi tapi keren lah laku loh hebat girl gang lu juga hebat sih sampe mereka mau buat ngambil direction ini ya itu sih menurut gue ya gue rasa juga paham lah tricky-nya apa kesulitan salah satu kesulitan terbesar menjadi graphic design tuh bukan bikin karyanya kadang lebih bagaimana kita nge-convince klien kita untuk mau dengan direction ini gitu iya apalagi kalau corporate ya bener bener banget ya ini lesson terakhir itu still like a graphic designer ini ini isu yang yang sering kali apa ya sering kali muncul ya kayak soal plagiarisme lah soal kopriasi lah ini gara-gara Alvin Cleoni ya apa ini kalau gak salah sih Alvin Cleoni itu lumayan lumayan bikin bikin orang sering mengkutip quotes ini gitu iya banyak juga jadi pembendaran sih dia kan still like an artist ya iya still like an artist nah ini gue gak ya karena gue bukan artis ya gue saya graphic designer nah in this case apa ya gue pengen ngasih perspektif aja sih apa yang ya pribadi gue maksud apa sih still yang gue maksud disini jadi waktu itu gue ngerjain artworknya Jirapah itu gue seneng banget gara-gara gue ngefans banget sama Jirapah iya iya legend juga sebenernya iya iya makanya waktu dia gagal kolibri terus gue bisa desain buat mereka tuh gue happy banget waktu itu first attempt gue kayak gini kayak gue denger materinya terus gue membayangkan planetarium kan judulnya planetarium ya iya iya gue membayangkan apa sih universe kita tuh sesuatu yang kayak hampa iya iya terus berserakan gitu cuma rapi terus gue bikin beberapa kayak alternatif layout jadi berapa CD bisa beda-beda idenya kayak gitu sebenernya swiss banget nih ya sebenernya iya kayak ya ini banget lah internasionalis banget lah internasionalis banget lah bener nah cuma setelah kesini-sini kok gue ngerasa kok jadi serius banget ya gitu serius banget nih akhirnya bahkan sebelum ngasih ke mereka gue scrap terus gue kayaknya lumayan stuck terus gue jalan-jalan ke planetarium enggak enggak tadinya mau gitu sih cuma enggak gue ke blok M square aja gitu dibawakan atau ke-tok buku ya nah waktu itu gue ya sampai sekarang sih gue tuh ngefans sama Peter Saville dan waktu itu gue pernah liat talksnya dia dia tuh bikin design cover buat Joy Division yang terkenal banget judulnya apa unknown pleasure itu unknown pleasure ya heartbeat orang ya iya itu kan terkenal banget ya cuma setelah gue tau ceritanya ternyata dia liat dia punya encyclopedia dan ada satu gue lupa pokoknya ngebah sinyal gitu yaudah dia pake aja grafik sinyal yang ada disitu seperti itu gitu oke dan gue gue gak mau niru dia tapi gue meniru metodnya dia gitu gitu akhirnya gue gue beli buku ini dan di dalamnya tuh ada foto-foto grafis-grafis yang gue translate jadi karennya jirapa ini pertama kali nih gue share kayak gini ini gue nemu ini terus gue jadiin ah ini keren nih jadi menjamur ya pastinya gue recreate lagi cuma based on ini terus ada ini cover single buat matahari single keduanya mereka lalu ini cover albumnya nah ini ini gue sempet kayak lumayan struggle nge layoutnya sih bagaimana kayak ya seperti apa ya seperti tatanan alam semesta ini mereka kewas tapi rapi gitu jadi gue bener-bener mengandalkan feeling disini kayak gimana ya komposisinya yang tetap rapi gitu dan ada satu hal yang menarik disini mereka punya track list kan ya sesuai urutan dan pas gue bikin ini gue beruntung banget karena planetarium itu adalah track ke kedua sebelum terakhir apa kalau gak salah ke delapan apa ke sembilan ya itu nah jadi posisi dia pas banget ada di outer ring itu oh iya beruntung banget sih iya ini kayaknya semestakung ya itu ya mestakung bener-bener semesta mendukung pas banget dia disitu jadi gue gak harus propose atau track list atau apa jadi apa ya posisi dia tuh cukup clean di luar di kiri bawah sebagai judul album dan lucunya lagi adalah dia tuh bisa nempel sama disknya jadinya waktu itu akhirnya gue gue bikin transparan karena putih kan terus gue bikin dia perfect circle sendiri dan dia bisa pas banget ukuran disknya tanpa mengubah tatanan track list gitu jadi beruntungnya gue lagi adalah saat orang saat disknya terpisah sama packagingnya yang oh sorry ini tuh ini metode yang tadi gue bilang kayak background terus kayak planetariumnya di disknya terus sisa artworknya kita print sticker di atasnya gitu jadi transparan jadi ada dimensinya lah kalau liat jadi dia kalau dibuka pun tetap gak hilang dari sininya ya jadi bukan di backslipnya ya berarti bukan soalnya kalau di backslipnya udah ya gak bakal keliatan karena ada CD juga kan iya nah akhirnya eh ya gue gak masukin pokoknya kalau CD-nya lepas tetap ada planetariumnya itu yang gue suka sih jadi orang tetap tahu ini CD apa gitu oh album planetarium keren banget sih bagian belakangnya terus ini merchnya ada long sleeve sama ada patch yang gue ambil juga dari logo NASA jaman dulu terus ini apa video lirik yang gue bikin boleh ditonton sebentar gak sih boleh boleh coba ya terhenti sesaat Terlihat sosok merangkau, lambat perlahan-lahan Seberangi batas melintas, tiba di pangkuannya Baring terlentang, baring terlentang Denang sekarang di hutan berbeton ramai Payu yang mimpi yang ditakkan Ya, kurang lebih begitu lah. Gila, ini stop motion ya, apa enggak sih? Enggak, gue ada attempt awal gue tuh gue coba bikin animasi Cuma gue enggak bisa Akhirnya gue ambil kayak arsip lama dari NASA Terus kayak gue Modified gitu ya Gue distort abis-abisan, gue warnain akhir Dan pastinya gue credit di akhir Karena jujur gue enggak tahu sih itu legal atau enggak gitu Cuma hasil akhirnya sih udah beda banget ya Doa Sorry Oh no Ini tadi Ini gifnya Sekuens dari tadi, dari yang video tadi Ini video klip kedua yang gue juga kerjain Ini kita Pengen langsung beda banget sama video pertama Jadi kita langsung bawa Video apa Asli dengan bandnya Gitu Jadi untuk kayak Stil kayak graphic designer tadi Kalau Ini gue rasa semua orang Pasti punya definisi yang beda-beda Kalau menurut gue adalah Selama kita bisa ngasih value Yang lebih terhadap artwork lama yang mau kita apropriasi Kalau lurusan modifikasinya itu baik laik lu lah Gue pasti akan selalu modifikasi Cuma Selama itu lu ngasih value yang lebih Gue rasa itu Itu enggak apa-apa gitu Karena kita enggak selalu harus buat Apa Cerita baru Totally baru Gitu loh Iya Jadi kadang-kadang Misalnya ini Gue pengen ceritain Apa sih Planetarium dari sisi yang lebih Lebih apa ya Pseudo intelektual gitu Gue rasa Akan susah banget Kalau gue coba Riset Semuanya gitu ya Dan gue nginep di rumah ilmuwan Atau apa gitu Dan belum tentu hasilnya juga Maksimal ya Ya udah Kita pakai aja Apa yang udah ada Dan kita bawain lagi Ya Kita kasihin ulang ke masa ini Dengan Apa ya Cara yang lebih menarik gitu Iya Toh orang akan lihat Ya toh Orang akan perasaan ini sebagai sesuatu yang baru Ataupun Dia akan lihat Ini referensi dari mana gitu kan Ya Pun lu ngasih bentuk kebaruan disana gitu Gak serta-merta kayak Oh yaudah nih gue ambil aja Terus kayak gue tampilin lagi gitu kan Iya Nah yang salah itu Ini belakangan juga ada kasus Iya Nah itu Kalau lu ngambil sesuatu Tapi value yang lu mau ceritain itu apa gitu Semata-mata karena Ya karena itu bagus aja Atau ya karena gue suka aja begini Itu menurut gue jadi agak Agak salah ya itu ya Itu salah sih sebenernya Menurut gue justru Malah dia gak punya Itu kayak orang nyolong tapi Ya gak tau aja Buat apa gitu Iya Makanya Ya gitu lah Kalau Kalau yang lu lakuin Gue ngerasanya metodenya tuh lebih kayak Meminjam gitu loh Meminjam referensi Maksudnya Lu udah pernah punya bank kayak gini Terus kayak Oh yaudah gue pinjam database lu Gue buat Gue olah pake cara gue sendiri ya gitu Iya Ada juga yang bilang istilahnya pengolahan arsif lah Apalah gitu Iya bener Whatever lah Oke jadi itu sih Kayak Empat pelajaran yang ternyata gue dapet dari Apa Pengalaman gue ngedesain musik Itu sesekali Bekerja di luar layar Yang Karena masih banyak banget hal yang bisa lu bikin Dengan Dengan medium yang ada di sekeliling lu gitu Kayak kertas Apa Spidol Spray paint Apapun lah Foto gitu Terus embrace Ugliness tadi Coba lihat-lihat hal yang Selama ini gak dilihat orang Yang dilihat Atau lu kira jelek Ternyata lu bisa bawain itu dengan menarik Kenapa enggak gitu Terus Gak usah so keren Dan Gak usah try to heart Menjadi keren kali ya Suka Kadang-kadang suka maksa Jadinya agak kasihan Ya Nah yang terakhir ya Kalau emang metode lu Lu pingin coba Apropriate Ya appropriate Atau still like graphic designer gitu Ya Gitu lah Menarik sih Rat Maksudnya Dari semua yang Persentase ini kan Sebenernya Gua ngeliatnya ada berbagai macam proyek gitu Dan berbagai macam musisi gitu ya Gua punya pertanyaan nih Kayak Entah kenapa somehow Dari semua karya yang lu udah buat Gua ngerasa Ada satu benang merah gitu Rat Maksudnya Ketika orang liat Ini ratabil banget gitu loh Hmm Ini yang bikin Menurut gua ini salah satu Apa ya USP dari Colibri Awal-awal tuh kayak Colibri itu Stylenya sangat distinktif Dari musiknya Dari Karya visualnya Sampai Apa ya Sampai bahkan Marketnya Jadi Kalo lu dateng ke gigs yang ada Colibri nya Lu bisa ngeliat nih Penontonan ini tuh dateng buat nonton siapa gitu Itu sebenernya lu Ada intensi untuk Nge-branding Diri lu seperti itu Atau mungkin Ini sesuatu yang Ya karena lu yang lakuin aja Jadinya kayak gitu Hmm Iya sih ya Gua lumayan beberapa kali Ada yang bilang kayak gitu Cuma Gua juga Sering lah kayak Mempertanyakan Apa Memiliki isu soal style itu Cuma gua Gua sepakat sih Dengan diri gua sendiri Kalo gua Gak mau terjebak di suatu style tertentu Iya Karena menurut gua Apa ya Satu gua masih muda Kayaknya Untuk nge-design Gua pingin Berada di style tertentu Terlalu prematur gitu buat gua Iya Dan apalagi Sebagai seorang graphic designer Menurut gua baik juga kalo lu tuh Bisa kerja dengan lu segitu Dan lu Dan iya ini Ini juga buktinya Maksudnya lu bisa lihat Tetep ada style nya atau apa Mungkin menurut gua Instead of style Lu bisa coba pake approach yang Sama gitu Iya Iya Oke lu selalu Perspektif lu saat problem solving nya Selalu kayak gini Research lu selalu kayak gitu Nah bisa jadi orang Ujung-ujungnya ngeliat Mungkin benang merahnya disitu Jadi sebenernya Lebih ke metode sama apa ya Pengaplikasian yang Lu dapet dari experience lu gitu kali ya Iya iya Gua lebih suka yang kayak gitu sih Ini pun Di Colibri pun gua juga kayak Gak pernah mengurung diri gua Kayak kalo gua lagi suka ini Oke gua coba bikin ini Gua lagi suka itu Gua coba bikin itu Cuma Hal yang hampir pasti adalah Gua pingin band nya Keluar dari apa yang Apisah nyaman mereka sih Nah bicara tentang Band keluar dari zona nyaman ini Metode lu gimana sih Untuk meyakinkan para klien Atau mungkin sebenernya Pernah ada gak sih musisi yang Ketika datang ke lu Dia tuh udah ada konsep sendiri Sementara kan gua ngeliatnya lu tipe yang kayak Di kepala lu mungkin Ada interpretasi lu sendiri gini nih Biasanya gimana sih metodenya Apakah itu musisi yang membawa ide ke lu Atau mungkin Biasanya mereka dari nol sama sekali terus lu Eh gini aja lu gitu Jujur ada sih yang Yang gak apa ya Kerjasamanya Maksudnya baik-baik aja Cuma hasilnya Gak sesuai apa yang gua mau gitu Pastinya ada Dan apa ya Gua juga bukan tipe yang ingin memaksakan gitu Ya Kembali lagi Ujung-ujungnya Kita ini cuma Jasa gitu kan Gua pasti akan menawarkan Apa yang Yang win-win gitu Menurut gua Ini seru banget buat gua Dan menurut gua Kalo kalian berani Untuk coba kayak gini Bakal seru banget juga Nah Permasalahan kalian mau atau engga Ya Itu Perlu banget sih Untuk bisa ngekonvince itu Nah Yaudah kalo misalnya It turn to shit Yaudah Gak bisa masukin port Iya Iya Ngerti Berarti sebenernya Mau gak mau Lo juga sebagai designer Perlu berkompromi dengan Keinginan klien kan sebenernya Cuman By the end of the day Ketika akhirnya Itu udah jadi Yaudah Yang penting adalah Ketika lo menunjukkannya Yang lo tunjukkan adalah Yang lo rasa Itu adalah diri lo gitu ya Jadi orang liatnya Ya Oh ini ratabil gitu Iya Dari semua yang lo kerjain tuh Kita kan bisa ngeliat metodenya ya Rat Jadi Gue ngerasa Empat Empat poin yang lo sampein ini Sangat komprehensif Terhadap Pekerjaan dan karya lo gitu Sampai sekarang Konsisten dari lo di Kolibri Sampai sekarang Gue ngeliatnya Sampai karya-karya di luar musik pun Kayak gitu Bahkan approachnya ke Video clip pun Tetep ada vibe Lo sendiri gitu sih Ada ini gak sih Ada saran gak sih Buat orang-orang yang Gimana proses menemukan dirinya Atau Walaupun sebenernya lo gak Pengen trikat sama satu Satu style ya Cuman kan Kayaknya proses lo Untuk mencapai di titik Yang sekarang Pastikan ada pengalaman gitu ya Buat orang-orang yang baru itu Menurut lo gimana sih? Ya Menurut gue Ya jangan terjebak sama The so called Pencarian style itu sih Bener ya Karena Banyak banget orang yang terjebak sama itu Dan akhirnya jadi Kayak gak berkembang gitu Ya ya Gue juga waktu jaman kuliah Ya Ketemu banget sih sama Apa Kayak ada necessity untuk Pengen tau style-style gue kayak apa ya Terus gue pernah nonton satu film Ini Film lucu-lucuan aja sih Jadi art school confidential Terus ya udah Salah satu studentnya Nanya gitu ke dosennya Kayak Gue pengen punya style gitu Terus dosennya cuma bilang Lo masih muda Ngapain sih baru-baru punya style? Mudah As simple as that gitu Dan itu masuk banget Sama gue sampe sekarang Kayak udah ngapain sih nih Risa Ntar itu akan came up dengan dirinya Hopefully buat gue juga gitu gitu Bener Apalagi kalo stylenya Lo coba cari di Pinterest ya Kayak gak bakal ketemu sih Wah itu logaritma Logaritma Menyesatkan Tapi Enggak juga sih banyak yang bagus juga sih Iya Paling gak Tergantung ke Desenery lagi sih Oke Kayak Segitu dulu kali ya Cukup gak sih? Gue sangat jelas dan sangat menarik Dan gak akan lama-lama juga Nanti mungkin kalo ada pertanyaan Ada segala macem Bisa tanya langsung ke ratabil kali ya Oke Lu ada yang mau dipromo gak Rat? Gue Cuma mau bilang thank you Dan gue ada upcoming project dengan Tiny Studio Jadi Tunggu aja lah Oke 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 Itu dia akhir dari Sudut pandang episode kedua bersama Ratabill Thank you banget Rat Udah mau meluangkan waktunya Malam-malam gini Di Bersama Saniter Mungkin sampai jumpa Mudah-mudahan kita bisa ketemu di proyek-proyek berikutnya Atau mungkin gue bisa kerjasama sama lo In the near future Hopefully Iya dong Boleh-boleh banget Thank you It ya Apalagi kalo udah pindah ke Bintar kali ya Wah Ntar deh gue beli dulu sepedanya kali ya Oke Terima kasih semuanya Sampai jumpa di sudut pandang episode berikutnya Bye Bye